Berapa hari ini viral di media sosial seorang kakek yang melintas di area persawan terjaring tilang elektronik atau E3. Kakek tersebut bernama Panto Suwarno berusia 60 tahun warga desa Sidowarno, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, Panto pergi ke sawah menengok buruhnya di wilayah desa Sonorejo, Sukohar, Jokota. Jarak dari rumah ke sawah sekitar 2 km. Panto saat itu ke potret E3 tidak memakai helm saat akan pergi ke sawah. Dua hari kemudian ia menerima surat pelanggaran karena tidak memakai helm dan harus membayar uang denda sebesar 50 ribu rupiah. Ke sawah menengok anak buah-buah yang sedang tanam. Saya kasih minuman, kalau menengok kembali pulang ambil minuman sama makanan. Kata-kata saya seperti ini. Kena denda berapa kemarin Pak? Kena dendanya kena berapa? Bayar berapa? 50 ribu. Sudah bayar gak? Sudah. Kapolres Sukohar, Jokota, KPP Wahyu Nugro Setiawan memberikan penjelasan, meskipun di jalan area persawan bukan berarti bebas dari pantauan E3. Alasannya, jalan pintas area persawan sering terjadi laka lantas yang cukup signifikan. Kapolres juga memberikan contoh beberapa foto kecelakaan yang pernah terjadi di jalan area persawahan. Kita juga perlu memperhatikan kejadian-kejadian yang berada di area persawan itu. Karena itu juga menunjukkan, menambah artinya secara kuantitas jumlah lakar di Jawa Tengah. Nah, dan angkanya pun juga cukup signifikan dan korban yang meninggal pun juga cukup banyak. Sehingga kita perlu rasanya sebagai latar belakang bagi kita untuk melakukan penindakan ataupun penegangan hukum di wilayah jalan-jalan penghubung. Data dari Unit Laka Pores Sukoharjo, sepanjang tahun 2021 ada 21 kejadian laka lantas, di mana 6 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara pada tahun 2022 ada 10 kejadian laka lantas dan 3 orang meninggal dunia.